Intro Selamat siang pemirsa, namo sang yang adi budaya, namo budaya Pemirsa bahagia sekali untuk kesempatan di siang hari ini, kembali kita berjumpa dalam Pijar Buddha yang disiarkan dari TVR Yogyakarta bersama saya Dina Fabrina Nah pemirsa tentu di kesempatan siang hari ini, di studio telah hadir narasumber kami, beliau Bapak Surahman dan untuk edisi siang kali ini kita akan berbicara terkait puasa Ya pemirsa, beberapa agama ataupun juga kepercayaan mereka melakukan puasa Lalu bagaimana dengan umat budaya, nanti akan kita tanyakan pada beliau Baik, selamat siang masurahman, namo budaya Selamat siang, namo budaya Kabar baik siang hari ini Masurahman, kalau dalam beberapa agama ataupun kepercayaan mereka melakukan puasa Lalu bagaimana dengan umat budaya itu sendiri Terima kasih Mbak Dina Jumpa lagi kita dalam Pijar Buddha Puasa merupakan tradisi agama-agama besar Saya kira bahkan kepercayaan Jawa dan beberapa kepercayaan Nusantara lain juga melakoni puasa ini Di dalam agama budaya sendiri walaupun parangkali masyarakat umum kurang begitu Atau puasa ini kurang begitu populer Tetapi sebenarnya ada dasaran kitab suci yang sangat jelas Semuanya puasa dalam agama budaya Bahkan waktunya juga jelas Apa yang dilakukan juga jelas Apa yang dihindari juga jelas Dan manfaatnya juga jelas Tetapi karena barangkali Tidak sebagaimana umat muslim yang betul-betul Puasa itu mentradisi sedemikian kuat di agama budaya ini Karena pemeluknya juga tidak begitu banyak Barangkali masyarakat umum tidak Tidak atau belum memahami bahwa Belum mengenal Belum mengenal bahwa agama budaya juga ada puasa Oke Nah kalau begitu bentuk puasa yang ada di agama budaya ini Seperti apa mas? Apakah satu bulan penuh seperti teman-teman muslim atau kan berbeda? Di dalam upo sata sutta Itu babaran agung mengenai puasa itu Babon kitabnya di upo sata sutta itu Jadi disitu dijelaskan bahwa Pada bulan-bulan tertentu Bulan gelap dan bulan terang Barangkali bahasa orang-orang kawan-kawan kita Orang Tiohom menyebutnya Cek Jago Itu ada tradisi untuk kita melakukan upo sata Upo sata itu puasa di dalam akam budaya Jadi tetapi aturannya mungkin nanti kita uraikan bersama Bahwa itu memang agak berbeda dengan agama lain Kita melakukan puasa itu satu bulan itu selama empat kali Atau empat hari dalam satu bulan Tetapi bukan penanggalan Ada penanggalan lunar tersendiri Penanggalan buddhist sendiri Berdasarkan bulan ya Berdasarkan bulan Jadi penanggalan itu tanggal Satu, delapan, lima belas, dan dua puluh tiga Jadi kalau di jumlah ada dalam satu bulan itu empat kali atau empat hari Bahkan ini kalau di kalikan 12 bulan bisa sebulan lebih Malam banyak ya Malam banyak ya Tapi karena mungkin barangkali ini belum banyak mentradisi Hanya di wihara-wihara tertentu ada itu Hal yang dilakukan ketika berpuasa Apakah dari matahari terbit hingga terbenam Atau seperti apa Puasa di dalam agama buddha itu diniati dari pagi Dari matahari pagi itu Kemudian nanti sampai pagi lagi Tapi ada ketentuan khusus di dalam agama buddha Bahwa terkait makan minum Karena yang populer kan yang makan minum Kalau di agama buddha puasa itu pagi itu makan kecil Makan kecil itu ya sarapan ya seadanya bukan makan besar Pagi makan kecil Kemudian siang sebelum jam 12 Itu makan besar ya makan Kemudian sampai besok pagi baru makan Jadi niat puasa itu sehari semalam itu Jadi dari pagi ke pagi lagi Tetapi dengan catatan boleh minum air putih Boleh Tradisi itu kita boleh Jadi walaupun siang atau malam hari Boleh Bisa tetap ada sepan minum kan ya? Boleh, walaupun dari batas jam 12 itu Kalau mau minum air putih mau enggak Tetapi juga bukan Wah karena ini dipergolihkan Tak minum sepanyak-banyaknya enggak Ini kan namanya indria samwara puasa kita Latihan pengendalian diri Indria itu ya indra, samwara itu pengendalian Jadi melatih pengendalian diri Jadi itu Jadi ada delapan sebenarnya Kalau nanti kita eksplore Nah Mas Suraman tentu juga Mungkin pemirsa TVRI mereka bertanya-tanya Kadang-kadang kita tidak bisa loh Makan tepat jam 12 Karena kesibukan Sedang tanggung pekerjaan Lalu harus bagaimana nih? Memang itu kan spare waktu dari pagi sampai jam 12 Itu kalau memang kita misalnya ada jadwal Seperti Mbak Dina ini sibuk Misalnya untuk siaran dan sebagainya Ini bisa diatur Oh mungkin jam 11 tak makan dulu Oh baik Jadi jam 10 makan dulu Tapi nanti lewat jam 12 jangan makan Tetap dalam kurun sehari semalam itu Hanya sarapan pagi ringan Dan makan siang Setidaknya sebelum jam 12 Itu tradisi kita Bahkan kalau itu dilakukan mungkin Mungkin kalau rutin ya Mungkin bagus untuk kesehatan Karena makan malam itu dalam beberapa kajian Kajian-kajian ilmiah ya Itu memang kurang bagus makan malam itu Karena sebenarnya malam hari kan untuk istirahat Dan kita tidak butuh energi yang terlalu besar Yang era modern sekarang sudah dibalik ya Makan siang terlupakan Makan malam banyak sekali Dan itulah Banyak penyakit-penyakit yang ditimbulkan Katanya kalau makan malam atau makan Terus tidur katanya Diabet atau gula darahnya bisa meninggal Tadi Anda menyampaikan bahwa banyak manfaat Dengan kita melakukan puasa buddhist ini Apa sih manfaatnya? Saya akan memulai dari manfaat Yang tertera dalam kitab suci dulu ya Karena dasarnya dari sana Manfaat pertama itu untuk duniawi istilahnya Untuk duniawi Jadi ada beberapa Banyak sekali manfaatnya Garis besarnya adalah manfaat Bahasa mudahnya itu manfaat duniawi Dan ada manfaat spiritual Atau surgawi Manfaat duniawi itu Dalam kitab suci disebut Silena buga sampada Artinya ketika orang menjaga sila Karena puasa itu masuk sila Bukan hanya masalah makan Tetapi nanti banyak sekali itemnya Itu makan itu hanya salah satu Itu mendatangkan kesuksesan duniawi Buga sampada itu Kalau letter legnya itu Kekayaan atau makanan Tetapi itu secara luasnya adalah Kesuksesan duniawi Salah satu item sila itu kan dapat dipercaya Tidak bohong Sekarang mencari orang jujur itu susah Jadi orang kalau sudah jujur Itu mesti nanti karirnya juga bagus Dipercaya orang Misalnya berdagang jujur Itu kan relasinya menjadi bagus Dan itu nanti dipercaya orang Kalau sudah dipercaya orang Koneksi silatu rohmi dengan orang menjadi baik Kemudian orang menjadi percaya Dan itulah realita bahwa Ketika orang menjalankan sila Atau puasa itu sila Itu nanti mendatangkan keberkahan duniawi Itu kita pikir itu menjadi rasional Kalau orang jujur Tidak membunuh Tidak mencuri Tidak berzina Tidak minuman alkohol Tidak mabuk-mabuan dan sebagainya Dari item-item sila itu Kalau dijaga Orang lain akan lebih percaya Lebih percaya Dan lebih Oh ya itu orang baik Saya akan bermitra dengan orang baik Kalau sudah bermitra Orang bisa bisnis Orang bisa mengembangkan potensinya Dan itu lebih lancar Terus manfaat surgawi Di dalam Anggota Ranikaya juga dijelaskan bahwa Ketika nanti meninggal dunia Maka Orang yang rajin menjaga puasa Puasa itu Atau menjaga sila ini Maka nanti ada Jaminan untuk terlahir Di alam-alam surgawi Atau silena Sugating yanti Itu bahasa Bahasa kitab suci Bahkan silena Nibuting yanti Bahkan untuk Menggapai Pembebasan nibbana Itu Itu juga butuh Landasan sila Atau puasa Oke Saya kira itu Nah Menurut Anda Sedari Usia berapa sih Seseorang bisa melaksanakan Puasa buddhist ini Dan kalaupun Sedari usia dini Bagaimana cara orang tua Mereka mengajarkan Pada putra-putrinya Betul Saya ada pengalaman Di tempat saya Di pegunungan menoreh sana Ada wihara Namanya wihara Kiriloka Saya Kalau hari-hari Uposata Saya kesana Untuk Mengajak beberapa umat Untuk menjalankan Latihan Sila Uposata Atau puasa ini Ada satu keluarga Yang Dari bapak Atau dari suami Istri Dan anak-anaknya Itu dari SD Ada yang SMP Itu juga ikut Dan saya Saya bilang Kalau nanti Nggak kuat Boleh lah Memut-memut Permen Gitu Saya godani Gitu Dia suka Oh saya enggak Saya mau berlatih Dan Itu sudah berlangsung Selama 4 tahun Rutin Saya disana Jadi Ada anak kecil itu Yang menikmati Dia bilang Saya menikmati rasa ini Rasa damai Dengan Orang lain Makan Minum Semaunya Dia menahan diri Atau samwara Ada anak kecil Yang juga bisa Merasakan itu Tetapi juga ada Orang tua yang Tidak merasakan itu Jadi memang bakat spiritual Lain-lain Tentu Untuk melatih ini Mau tidak mau Dari orang tua Orang tua Mentradisikan itu Sehingga Anak-anak itu Seperti tahu Jadwal makan Oh ini dalam Satu bulan itu Ada Empat malam Yang kita tidak makan Malam misalnya Jadi Kalau orang tua Punya kesadaran itu Maka Memori anak Akan menyimpan Jangan kita paksakan langsung Karena itu memang berat Untuk latihan puasa Itu memang berat Tapi ketika tradisi itu Dihidupkan oleh Pasangan suami istri Kemudian Anaknya Memorize Atau bisa Merekam Kebiasaan Hidup orang tua Bahwa Oh dalam Satu bulan itu Ada Empat malam Yang tidak makan malam Mungkin dia nanti Lama-lama ikut Tertarik 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 Jadi Menjadi satu Kebiasaan Kebiasaan keluarga Dan itu Dahsyat sekali Kalau itu bisa Dan Dan lebih ngirit Tentu ya Sebenarnya Apa sih Mas Surahman Yang dilakukan Ketika hari upuasa Tiba Dan melakukan puasa Ini tuntunan lengkapnya Begini Jadi pagi hari Anda Mbak Dina Atau saya Sungkem Dengan kedua orang tua dulu Ini tuntunannya Begitu memang Di kitab suci Begitu Jadi Sebelum kewihara Itu sungkem Atau Bersujud Sungkem itu Bahasa Jawa Mungkin Pemirsa Banyak yang tahu Sungkem itu Sujud kepada orang tua Kemudian kewihara Kewihara Kita berdoa Kepada Bersujud Pada Buddha Dharma Sangha Kemudian Mengambil sila Mengambil sila Itu pertama Membajakan Wandana itu Kemudian Trisarana Atau perlindungan Kemudian Uposatasilah Ata sila Itu yang pertama Tidak membunuh Berikrar Tidak membunuh Dalam sehari semalam Ada nyamuk Ada kecoa Yang menjengkelkan Apa Mencoba latih Satu hari Satu malam Tidak membunuh Panatipata Adinadana Tidak mencuri Satu hari Satu malam Ini saya Kalau di pegunungan Biasanya yang sucah Itu orang-orang Merumput Merumput Ini yang nomor dua Karena merumput Itu kan mereka Ngambil rumput Di pegunungan Yang barangkali Itu hak milik Orang lain Mereka tidak tahu Ini yang berat Yang ketiga Tidak berbuat Asusila Yang keempat Menghindari Ucapan bohong Sehari semalam Tidak bohong Tidak ngosip Dan sebagainya Tidak menghina Orang lain Tidak bicara kasar Atau parusa wajah Pokoknya mengendalikan Ucapan Termasuk di media sosial Ya media Sekarang itu Di media sosial Sebanyak sekali Kebohongan Misalnya kita menjaga Betul itu Kemudian yang kelima Ini tidak Mabuk-mabukan Atau minuman keras Atau Yang mampu Menurunkan Kesadaran Kemudian yang Keenam itu Yang wikala bojana Itu Itu tadi Yang makanan tadi Hanya makan Jam 12 Kemudian setelah Jam 12 Tidak makan lagi Kemudian Yang ketujuh ini Tidak menari Menyanyi Bermain musik Dan pergi Melihat pertunjukan Jadi memang Jadi memang Berlatih Betul-betul Melatih indera Untuk tenang Kemudian yang Kedelapan itu Tidak duduk Dan tidur Di tempat Tinggi dan mewah Baik Mas Rohman Nanti kita akan Berbincang lagi Bagaimana puasa ini Juga bisa kita Aplikasikan Dalam kehidupan Modern ini Baik pemirsa Kami akan kembali Setelah yang berikutin Pemirsa masih jumpa kita Dalam Pijar Buddha Yang disiarkan TVR Yogyakarta Bersama narasumber kami Beliau Mas Rohman Baik Mas Rohman Janji kita tadi Nah bagaimana sih Agar puasa ini Bisa kita Aplikasikan Di kehidupan Modern Bagaimanapun juga Kita banyak loh Bersentuhan Dengan teknologi Kemudian mendengarkan musik Dan banyak lagi Arti puasa itu Sebenarnya kan Indriya samwara Mengendalikan indera ya Jadi indera kita Yang biasanya liar Dari mata kita Mengkonsumsi keindahan Dari telinga Mengkonsumsi keindahan Pada saat kita Melakukan puasa Yang kita hidupkan itu Kesadaran Kesadaran kekinian Bukan mencari-cari yang indah Bukan mencari-cari yang Mengasihkan Tetapi kita betul-betul Melatih Indriya kita Agar menjadi indriya yang Teduh Dan mudah Untuk dikendalikan Di era modern Memang paparan Kenikmatan indriya itu Banyak sekali Jadi mulai dari visual Juga ada Mulai dari pendengaran Juga ada Dan Ketika Kita terseret Dalam permainan Kesenangan indriya Yang banyak sekali ini Sebenarnya Kita terbiasa Hidup tidak tenang Coba ngeri ngerasakan Oh saya kalau Belum minum kopi Yang ini Atau saya belum Nonton musik yang ini Saya belum makan Makanan yang Mengasihkan ini Saya belum Enak rasanya Dan Itu sebenarnya Tradisi Hidup Di dalam Kepanikan Sebenarnya Beda dengan orang dulu Menerima apa adanya Oh adanya Telo ya Dipangan Telo Adanya Apa ya Adanya Minuman sederhana Teh ya Diminum sederhana Artinya Kesiapan Kita untuk menerima Keadaan Di dalam dunia modern Semakin rendah Padahal Kebahagiaan Sejati itu Ketika kita bisa Menerima keadaan Apapun itu Kita terima Dengan tenang Latihan ketenangan Itu dilatih disini Ketenangan itu Sampai kiamat pun Dibutuhkan Tidak ada Ketenangan batin Ketenangan batin Sampai kiamat Dibutuhkan Itu tidak akan Pernah keada luar Maka melatih sila Melatih indria Ketenangan ini Di era Sampai modern Bahkan sampai kiamat Nanti tetap Dibutuhkan Karena dalam Menghadapi Kehidupan Yang penuh Dengan perubahan Aneka macam Perubahan itu Ketenangan Dibutuhkan Karena ketenangan Menimbulkan Kewaspada Ketika Kewaspada ada Bisa bertindak Secara lebih bijak Tidak Merugikan diri sendiri Dan pihak lain Itu kuncinya Jadi ketika akan Berbuat Maka bisa berpikir Lebih Lebih jauh Lebih jernih Lebih objektif Lebih apa adanya Menfaatnya disitu Nah mas mungkin Pemirsa TVRI Mereka juga bertanya Mas apakah Yang dilakukan Tadi beberapa hal Anda sampaikan Ketika Tengah berpuasa Termasuk juga Apakah juga melakukan Pelafalan mantra Atau boleh dikata Bersikir Seperti itu Di tradisi agama lain Adalah berzikir Di kita memang Puasa Atau uposata Itu artinya Mendekatkan diri Sebenarnya itu Berdiam Dan mendekatkan diri Artinya mendekatkan Pada apa Mendekatkan pada Keluhuran Pada ketuhanan Pada kebajikan Maka Banyak Variasi Tambahan Kebajikan Yang harus dilakukan Tidak hanya puasa Tapi ketika Hari uposata Itu salah satu Tadi sungkem Kepada orang tua Di dalam tradisi Para biku Mereka melakukan Permohonan maaf Pengakuan kesalahan Nah tentu Di hari-hari puasa ini Kita juga Banyak memohon maaf Kepada Pihak-pihak Yang Yang kita rugikan Dan juga Betul bahwa Ketika Di negara-negara Buddhis ya Yang sudah Yang banyak Umat buddhanya itu Mereka berdiam Di wihara Mendengarkan Dharma Dan melakukan Meditasi Jadi ketika Agama lain Ada berzikir Di buddhis Juga ada Pelafalan mantra Tradisi wajrayana Misalnya Juga ada Tradisi meditasi Kita melakukan Meditasi Karena betul Bahwa Landasan Dari meditasi Adalah sila Sila Salah satunya Puasa Tadi Jadi ketika Kita Sedang puasa Sedang relax Maka Meditasi itu Mudah untuk Dilaksanakan Lebih mudah Lebih mudah Lebih fokus Begitu Lebih Bukannya fokus Tapi relax Karena terlalu Fokus Tidak relax Bukan meditasi Jadi relax Karena batinnya Sudah terkendali Sedikit tenang Lebih awas Terkonsentrasi Tetapi relax Nah ketika Kondisi kemudian Tidak memungkinkan Mas artinya Kita setengah berada Di tempat tertentu Atau mohon maaf Juga orang tua Sudah tidak ada Nah Menyikapi Hal-hal tersebut Bagaimana ya Kalau misalnya Tadi kan Saratnya Sungkem Sungkem Di sini Bisa Orang tua Masih ada Mereka maupun Kedua orang tua Sudah meninggal dunia Memang Di dalam tradisi Buseh Saya akan Mengutip Dari Sigalowada Suta Di sana Dikatakan bahwa Setiap anak Itu Wajib Hukumnya Ini bukan hanya Perdepatan Tapi wajib Untuk Selalu Mengirim Jasa kebajikan Atau berdoa Atau bagaimana Mengirim Jasa kebajikan Kepada leluhur Orang tua Ketika pada saat Hari-hari Pusata Puasa tadi Ketika orang tua Masih ada Tentu kita bisa Sungkem Tapi kalau jaraknya Jauh Barangkali kita Visualisasikan Di dalam hati Diniatkan bahwa Oh saya sungkem Memang Misalnya saya Di rumahnya Di Di Kota Jogja Misalnya Terus orang tua Misalnya Orang tua Misalnya di Jakarta Misalnya Di sini Melakukan aktivitas Sungkem Dan Anda Lakukan visualisasi Dengan penuh Kesungguhan Saya sungkem Kepada orang tua Ketika orang tua Sudah meninggal dunia Juga begitu Jadi Anda Cukup di rumah Melakukan Sungkem Dengan tulus Saya menghormat Betul kepada Kedua orang tua Saya yang Saat ini Sudah meninggal dunia Dan tetapi Rasa Daripada sungkem Itu harus Tulus Dan itu Untuk memulai Puasa Dari situ Jadi ini Jadi artinya Bisa kita Visualisasikan Bisa Kalau memang Kondisi-kondisi tertentu Tapi kalau Dekat Ya Anda Anda harus terbiasa Untuk melatih Melatih Sungkem Untuk bertemu Sekaligus juga Mungkin Kalau ada konflik Dengan orang tua Bisa diperbaiki Justru di saat itu Kita memohon maaf Sungkem kepada orang tua Dan lebih bagus Mengajak orang tua puasa Karena dalam kitab suci Anggota Rani Gaya Dikatakan Membalas Kebajikan orang tua Itu dikirimi Materi Sebanyak apapun Tidak akan Bisa Tetapi Mengajak dari orang tua Yang belum terbiasa Menjalankan sila Menjadi terbiasa Menjalankan sila Itu justru Dikatakan Itu membalas Jasa kebajikan Yang sangat baik Oke Nah Masuraman Lalu bagaimana Sosialisasi Tentang puasa Uposata ini Apakah juga Sudah menjadi tren Di hampir semua wihara Saya kira Kalau sudah menjadi tren Atau belum Itu memang belum Terus terang Di wihara kami Di daerah Keluan Progo Itu hanya ada dua Yang menjalankan tradisi Itu dan Dan Apa ya Yang melaksanakan itu Juga orangnya Tidak banyak Memang itu karena Itu beda dengan Misalnya Pas Waisa Itu kan banyak sekali Orang yang ikut Kalau ini memang Tidak begitu Banyak yang ikut Tapi mengapa Tentu karena Pertama Tadi betul Mbak Dina Sosialisasinya Barangkali kurang Tentu Para Pencerama Para Biku Maupun Para Pandita Para Romo Ini Bagus sekali Kalau mengangkat Tema ini Tema ini Diangkat Diulang-ulang Manfaatnya Juga bagus Diulang-ulang Tentu Akan menjadi Umat itu Menjadi tertarik Kemudian Bagus sekali Kalau wihara itu Membuat Event-event Pelaksanaan Uposata Atau latihan puasa Puasa ini Jadi Lanti lama-lama Akan mentradisi Seperti kawan-kawan Saudara-saudara kita Di umat muslim Ketika puasa Betul-betul Mereka Di seluruh pelosok Penjuru tanah air Melakukan itu Dan saya sendiri Merasakan Spirit ketenangannya Mereka Ketika melakukan puasa Mudah-mudahan Kita juga Lambat laun Bisa Meniru Meniru mereka Dalam hal Mengikuti Puasa itu Menjadi tradisi Yang kuat Mungkin Belum semua Orang tahu ya Belum semua Pengirsa tahu bahwa Bikus Sangha ini Boleh dikata Hampir setiap hari ya Mereka melakukan Uposata Nah apakah ketika Uposata Empat kali dalam Satu bulan ini Perlu pendampingan Dari anggota Sangha Bagaimana Makasih Pak Dina Ini bagus sekali Memang Bikus Sangha itu Ada 227 Patimoka Namanya Aturan Aturan Puasa ini Uposata ini Mereka tiap hari Itu masuk Delapan aturan Masuk dalam Patimoka itu Lebih banyak lagi 227 Kalau kita Enggak kuat Mereka tiap hari Betul-betul Melakukan puasa Ini Kalau ada Bikus Sangha Kita umat Akan menjadi Semakin Yakin Karena umat Biasanya Kalau ada Biku Itu lain Mereka Keyakinannya Lebih Lebih tinggi Tetapi Kalau jumlah Biku kita Sangat terbatas Sementara Persebaran Umat Buddha Ini Kan Tidak Apa ya Dikatakan Sangat Menyebar Sekali Tidak Tidak Terfokus Dalam Satu Wilayah Tertentu Kalau Hindu Misalnya Di Bali Itu Biku Biku yang terbatas Ini Saya juga Memahami Mereka Tidak Mampu Secara Kuantitas Secara jumlah Bikunya Untuk mendampingi Masing-masing Wihara Tentu Ini Kadang-kadang Saya kira Bagus Juga Untuk Mengundang Permohonan Sila Kepada Biku Untuk Kuasa Ini Tetapi Kalau Memang Tidak Memungkinkan Tentu Pengurus Wihara Ada Organisasi Di situ Ada Umat Di situ Yang Bisa Untuk Mengkoordinir Misalkah Diawali Dari Misalnya Sekolah Minggu Budis Yang ada Di Masing-masing Wihara Atau Seperti apa Saya kira Banyak Sekali Kita Ada Organisasi Majelisnya Ada Sekolah Minggunya Jadi Memang Dari Anak-anak Juga bisa Ditanamkan Dari Majelis Juga Juga Ditanamkan Untuk Itu Maka Lama-lama Ini Menjadi Gerakan Bersama Baik Sekilas Karena Waktu kita Terbatas Mungkin Bisa Disimpulkan Terkait Puasa Dalam Budis Ini Singkat Puasa Adalah Tradisi Spiritual Yang Kaya Akan Manfaat Dan Itu Tidak Akan Lekang Oleh Waktu Kapanpun Kita Akan Membutuhkan Itu Karena Itu Melahirkan Ketenangan Keseimbangan Batin Dan Kebahagiaan Maka Selayaknya Sebagai Umat Buddha Kita Menjalankan Puasa Ini Dengan Serius Dengan Sungguh Sungguh Sehingga Kualitas Spiritual Kita Menjadi Semakin Meningkat Mas Terima kasih Sekali Untuk Perbincangan Kita Siang Hari Semoga Bermanfaat Namo Budaya Baik Pemirsa Sampai Disini Untuk Jumpa Kita Dalam Bijar Buddha Yang Disiarkan TVR Yogyakarta Saya Dina Fabrina Beserta Seluruh Kerabat Kerja Yang Bertugas Mengucapkan Terima Kasih Untuk Kebersamaan Anda TVR Yogyakarta Memang Istimewa Namo Sangyang Adi Budaya Namo Budaya